ini mau makan seafood kita ngelewati jembatan yang cuma bisa satu mobil aja nah ini mana nih kiri kanan wah kemana nih kita ini apa nih rusaknya nah ini loh pantai pungkruk ini tuh katanya tau guys daerah lokalisasi tapi kita mau kesini makan seafood bukan mau kelokalisasinya jadi disini tuh banyak karaoke karaoke gitu loh guys karaoke kecil-kecil nah itu udah laut semua itu kok tempatnya sepi banget ya sekarang ya Nah di sini tuh bisa untuk foto-foto gitu guys nih bagus lihat pantai lihat laut wah disini nih ini namanya Pantai Pungkruk Jepara nah ini loh guys ini tuh karaoke karaoke nya zaman dulu karaoke nya tuh masih yang gede-gede gitu loh guys nah sekarang udah kayak gini nih 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 terus nih samping sini nih tuh kelihatan tuh nah kayak gitu sekarang sudah bagus terus jalanannya udah bagus banget dah mulus jaman dulu tuh masih ground jalan enggak ada aspal nah kayak gitu nih guys ini sudah api banget sekarang ya ampun dulu langganan ku ini sewu kuto tapi kok sekarang jadi kayak gini kok seremen ya nah ini juga nih karaoke karaoke nih sekarang wes api banget guys nih loh Pantai Pungkruk nih dulu kalau makan seafood tuh kita disitu gedekan gitu sekarang sudah bagus nah ini sekarang ke daerah sini nih kita wah kita makan yang dibut seria jadi tempatnya lumayan bagus yuk guys sekarang kita turun nah ini tuh emang daerah lokalisasi gitu tapi dia seafoodnya tuh enak nah ini Cik Min bakal makan di sini nih 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 tulisannya bu Sri ini ikan bakar dan seafood condong raus bu Sri yuk kita masuk yuk yuk nah kita tuh bisa lihat laut di situ guys bagus banget kan nah kalau enggak Cik Min ajak tur ke sini pasti banyak yang enggak tahu ya Nah ini sekarang kita mau pilih-pilih seafoodnya dulu nah kita disuruh masuk ke dalam sini buat pilih ikannya nah ini oh ini harganya ya oke ngangas itu apa sih ini kita bisa pilih ini ada cumi ada ikan-ikan ini kepiting terus ada kepiting kepitingnya besar enggak besar sama kecil perporsikan Oh ini porsian ya belinya ya Oke ini bukan rajungan kan kepiting ya oke kerapunya kok gede banget yang kecil enggak ada ini kecil berapa itu nah itu dimasak apa tuh kerapunya kalau kerapu yang ini enaknya dibakar kalau ini dibakar emang dipindangin Oh gitu aku mau bakar aja berapa eh jenis tapi yang kecil aja ada enggak kerapu ya ini paling kecil Oh ini orderanku ada ikan kerapu terus ada cumi ada udang sama kepiting Nah sembari dimasakin kita keliling-keliling dulu ya kita ke pantai yuk jalan ke pantai ini temenku malah udah di pantai ini ini kita bisa jalan-jalan di sini lho guys nah ini sepanjang pantai sini wah kamu nyari apa ada kerang ya dan ini pantainya guys pantai pungkruk hmm kamu nyari kerang apaan ini pantainya tuh kayak gini lumayan lah kita bisa jalan-jalan nah gini nih mantap jadi nih buat jalan-jalan ini ya kali ya jalannya yang ini